Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nah, yang ketiga itu untuk mengetahui kelainan-kelainan yang terjadi pada sel-sel di leherahim tersebut Dan yang terakhir untuk mengetahui apabila seseorang itu sudah terkena kanker Nah, kita bisa mengetahui melalui tes ini tingkat keganasan itu ditaruh yang mana Nah, beberapa manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan tes ini Yang pertama itu untuk menjalankan suatu peradangan Nah, kemudian untuk evaluasi sitohormonal Jadi, tes ini juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah hormon di dalam tubuh kita itu baik ataupun tidak Kurang ataupun tidak Nah, kemudian untuk identifikasi organisme penyebab peradangan Jadi, kita juga bisa mengetahui apakah di dalam, di bagian leher dari lahir kita itu Ada suatu organisme, kuman ataupun yang lain sebagainya berada di sana Organisme yang membawakan penyakit seperti itu Kemudian untuk memantau hasil terapi Hasil terapi ini maksudnya berujuk kepada hormon pada wanita tersebut Terkhusus untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sedang merencanakan kehamilan Seperti itu, kita bisa mengetahui juga dan didapatkan manfaatnya dari tes pap smir ini Nah, bagaimana sih tes pap smir ini dilakukan terhadap wanita? Seperti itu kan pertanyaannya Nah, untuk syaratnya tersebut, pap smir ini dianjurkan dilakukan kepada wanita yang pertama Setiap 6-12 bulan sekali, itu dilakukan kepada wanita berusia muda yang sudah menikah Kemudian yang kedua, setiap 16-12 bulan, itu wanita yang suka berganti pasangan Nah, insya Allah kita di Aceh ini kan tidak menurunkan seperti itu Mungkin untuk di negara-negara luar yang masih pre-sex seperti itu kan Kemudian untuk wanita yang sudah berusia di atas 35 tahun Nah, itu dianjurkan untuk satu kali setahun melakukan tes tersebut Kemudian yang terakhir, sesering mungkin apabila kita sudah melakukan tes sebelumnya Diketahui ada kelainan Jadi dokter menyampaikan di sana, ada kelainan hasilnya Jadi sesering mungkin kita bisa melakukan tes tersebut Untuk mengetahui perkembangan dari kelainannya tersebut Kemudian syarat pendeteksian dari pap smir ini apa? Pertama, pengambilan tes itu diambil 2 minggu sebelum hari pertama menstruasi Ataupun 2 minggu setelah menstruasi Jadi kita suksesikan ibu-ibu sekalian ataupun kakak-kakak sekalian itu Menstruasinya di bulan Oktober, tanggal 1 misalnya gitu kan Jadi di bulan Septembernya, di tengah-tengah bulan September, sekitar tanggal 15 Itu sudah bisa melakukan tes Ataupun apabila di tanggal 5nya setelah selesai siklus Jadi 2 minggu setelah itu, sekitar tanggal 20, itu bisa dilakukan tes Kemudian pasien harus memberikan sejujur-jujur informasi mengenai aktivitas seksualnya Mungkin memang masalah aktivitas seksual ini bagi kita semua merupakan hal yang tabu kan Tapi insya Allah apabila kita menceritakannya dengan baik pada dokter tersebut Kerasian itu dijaga dengan aman dan kita juga tahu Kedepannya pengobatan yang akan diberikan kepada kita itu tepat ataupun tidak Kemudian tidak boleh melakukan hubungan seksual 1 hari sebelum melakukan tes Nah guna apa? Untuk menjaga leher rahim tersebut agar tidak terpaksa di masing Jadi kita upayakan untuk tidak melakukan hal-hal yang menyumbung daerah wanitaan tersebut Seperti pengaparan di bawahnya, pembilasan dengan alat etnia juga tidak boleh Jadi apabila kita cebok ataupun setelah melakukan buang air besar atau buang air kecil Itu diusahakan hanya menggunakan air Jadi tidak boleh diuji menggunakan sabun-sabunan ataupun produk-produk yang seperti sekarang Salep ataupun skincare yang digunakan di daerah wanitaan itu kalau bisa tidak digunakan sebelum melakukan tes Kemudian, hindari pemakaian obat-obatan sebelum melakukan tes Satu hari sebelum tes itu diupayakan nanti tidak melakukan atau menggunakan obat-obatan Tapi kan nanti mempengaruhi hasilnya Nah, bagaimana tes ini dapat dilakukan? Jadi kan kita bertanya-tanya nih, apakah di rumah sakit? Sudah jelas di rumah sakit, rumah sakit swasta ataupun rumah sakit pemerintahan Kemudian di laboratorium swasta ataupun laboratorium yang berkerjasama dengan pemerintah Itu dapat dilakukan Kalau di lukumnya seperti di Prodia, itu bisa dilakukan tes papunir Ataupun di praktek-praktek dokter Kemudian fasilitas yang menyediakan tes papunir tersebut Seperti di puskesmas, apabila memang kita jauh untuk pergi ke rumah sakit Kita bisa melakukannya di puskesmas Biasanya untuk papunir ini, dari puskesmas itu ada programnya Jadi, kita dapat melakukan tes itu gratis Ada programnya dari puskesmas Jadi, untuk ibu-ibu sekalian, kalau bisa Itu aktif untuk bertanya gitu Ataupun mencari informasi apakah ada tes gratis di puskesmas di lingkungan ibu-ibu tinggal atau tidak Seperti itu Jadi, tesnya ini sangat bermanfaat Kalau bisa memang kita lakukan Untuk mengetahui perkembangan dari hormonal kita Ataupun untuk mengetahui apakah ada sel-sel yang berbahaya yang berada di dalam leharasi kita Nah, kemudian Faktor-faktor yang pengaruhi Bikin pusial sudah jelas seperti pemakbaran yang di atas tadi Dianjurkan kepada ibu-ibu sekalian Yang sudah berusia di atas 35 tahun Itu kalau bisa dilakukan dengan sering setiap satu kali setahunnya Kemudian usia wanita saat nikah Kemudian riwayat mengandung dan melahirkan Dan sosial ekonomi Baik, mungkin ini beberapa hal mengenai PASMIR Jadi, pesan dari kami semua Apabila memang ibu-ibu atau kakak-kakak sekalian ada kesempatan Ataupun mendapatkan kesempatan untuk melakukan tes PASMIR ini Jangan dilewatkan Karena tes ini penting Untuk mendeteksi apakah memang ada sel-sel yang tidak baik di dalam leharasi kita Ataupun untuk mengetahui hormon kita itu seperti apa Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sedikit Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian Kami terima kasih telah menonton Mohon pamit Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton